Intro Meskipun di masa pandemi COVID-19, aktivitas ekspor di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021 mengalami kenaikan. Hingga di akhir Desember 2021, aktivitas ekspor di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan sebanyak 30%. Naiknya aktivitas ekspor tersebut dari sektor pertanian seperti kelapa, kulit bakau, dan komoditas lainnya, ikan, daging, dan olahan kerupuk. Komoditas yang diekspor tersebut ternyata dikirimkan ke sejumlah negara seperti Cina, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor tersebut, diketahui telah memberikan pemasukan ke negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau, Ahmad Rofiq mengatakan, dengan adanya kenaikan di angka 30%, itu artinya proses pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan. Ekspor akhir tahun di 2021 dan dilakukan secara gabungan di Noro, di Tanjung Batu, dan di Titimah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama, kolaborasi, dan seluruh pimpinan khususnya Pemda Karimun yang sekarang dibakili oleh Pak Wabuk. Dan kita berharap ini adalah bagian solusi pemencahan bagaimana kita menemukan ekonomi kita di masa pandemi ini. Pandemi boleh tetap terjadi dan kita harapkan segera selesai. Namun semangat kita untuk membangun ekonomi tidak boleh kendor. Ini peluang dan kesempatan kita. Ketika kemudian situasi dan kondisi COVID-19, kita one step ahead bagaimana bisa ekspor, mewujudkan ekonomi Karimun yang lebih baik. Sehingga ini membantu juga untuk peningkatan ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasim berharap agar dorong dunia usaha untuk kembali pulih meski di masa pandemi COVID-19. Kami pemerintah masyarakat sangat terima kasih dengan Pak Kanwil dan Pak Kantor BC yang terus memberikan motivasi, memberikan ide bagaimana supaya dapat melangkah sehingga ekonomi masyarakat bisa pulih kembali. Kita ketahui hari ini memang program nasional bagaimana untuk memulihkan ekonomi masyarakat di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan langkah-langkah yang diberikan ini akan menghasilkan. Saat ini, pemerintah daerah tengah berusaha memperbaiki perekonomian di Kabupaten Karimun. Dari Karimun ke Pulauan Riau, Edi Gondrong, Lintas Berita, melaporkan. Terima kasih telah menonton!